Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel tukang foto video 27 Pada video kali ini saya ingin mencoba ini ya Kamera DJI Osmo Pocket 3 Untuk berbagai kondisi nanti kita akan tampilkan ya Dan akan kita coba Ini mau langsung Akan kita coba untuk Jalan, lari Nanti juga kita akan coba untuk naik motor dan naik sepeda listrik ya Oke langsung saja Ikuti terus videonya Oke guys ini pertama kita pakai di resolusi 1080p 30fps ya Ini kita coba untuk jalan dulu Ini posisi jalan Oke kita coba balik kameranya Ini posisi jalan kaki ya Oke kita akan coba buat lari Kita balik dulu Buat lari ya Ini kondusinya kayak gini Oke coba kita balik kameranya Oke coba kita balik kameranya Kerap 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 Ya Kerap 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 Oke untuk video vertikal atau video potretnya itu mentok di Trikay ya Trikay 60fps Ini di Trikay 30fps kita coba untuk jalan kaki Kita coba buat lari Ini kondisi lari ya Video vertikal potret Oke sekarang kita coba di resolusi 4K 30fps Ini kondisi jalan Kita balik kameranya Oke sekarang kita akan coba lari Terima kasih Oke sekarang kita mau coba untuk video potret atau vertikalnya ya Kita balikkan dulu Kita stop dulu Ini pencahayaan sore hari Jadi pukul setengah 6 ya Setengah 6 sore Sudah agak gelap Cuman pencahayaan masih bagus Oke Jadi ini juga udah dilengkapi video ini ya Kita coba Sokes Jadi untuk Fokusnya itu cepet banget Kalau ada benda di depannya Dia akan langsung Dia akan langsung Terima kasih Oke Oke Sini Sekarang di resolusi 4K 60fps Sama ini lagi di jalan ya Nanti kita coba Nanti kita coba melihat hasilnya Ngomong dong Halo 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 guys Ketemu lagi Kita naik sampai lari Di sini Kita mau ke pasar Yang tahu Mau beli Paket ayam chicken Guys Oke Oke guys Jadi Begini kalau kita misal Mau dipasang Di motor ya Kita mau coba Untuk pasang di setahnya Dengan holder Seperti ini Kita nanti Mau coba lihat Untuk DJI Osmo Pocket 3 ini Mengatasi getaran Langsung dari Bodi motornya Langsung nyambung berarti ya Nah ini seperti ini Hasilnya Coba kita Lihat dahulu ya Nanti silahkan Tulis di kolom Komentarnya Ini untuk Kondisi jalan yang Tidak rata ya Jadi Banyak Kayak Gelombang-gelombang kecil Nanti kita bisa lihat Untuk Getarannya Gimana Untuk stabilisasi Gimbalnya Apakah mampu Mengatasi Apakah semut Atau patah-patah Nanti kita lihat ya Berjalan yang Di arah Di sini kita masuk Tenduk Jalanya Agak Bergerak Jadi kita coba lihat Stabilannya Gimana Stabilannya kalau dilihat dari videonya itu getarannya terlihat ya mungkin karena getaran sepontan langsung nyambung dari body motor atau setang motor itu jadi gimbal mekaniknya sepertinya kurang bisa mengatasi karena getarannya terlalu sepontan jadi terlihat videonya patah patah ada jitter juga mungkin sebaiknya kalau misalnya kita plug untuk motor naik motor kita harus dipegang tangan kalau enggak kita bisa pasang di helm cuman menurut saya sendiri sih kurang rekomen ya kalau buat dipasang di helm karena agak riskan untuk mechanical gimbal itu kurang kuat ya oke teman-teman dan ini adalah contoh dari perbandingannya video perbandingannya silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian dan mungkin sekian dulu video dari kita sampai jumpa di video-video berikutnya yang belum subscribe jangan lupa di subscribe semoga videonya bermanfaat dan menambah wawasan buat kalian terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video selamat menikmati sampai jumpa di video-video selamat menikmati